Pak Pirsa, gegara berebut padat sawit, seorang buruh tani tegak membacok rekannya hingga kritis. Beruntungnya korban masih bisa diselamatkan meski harus mendapatkan perawatan intensif. MS 49 tahun, buruh tani asal desa Tanjung Pau, kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi ini, mendadak dilarikan ke puskesmas, usai terkena sabetan parang. Rupanya ia menderita luka parah karena dibacok oleh AR rekan kerjanya sesama buruh tani di sebuah perkebunan kelapa sawit. Aksi pembacokan ini dipicu oleh perseteruan keduanya terkait hasil panen buah kelapa sawit. Pelaku sakit hati dengan korban, lantaran hasil panen di lahan tempat mereka bekerja diambil alih oleh korban. Akibatnya korban mengalami luka robek serius di bagian leher yang menjelar hingga kerahang kanan serta lengannya. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan setelah dilarikan ke puskesmas terdekat. Sudah selama berapa lama, tersangka berhasil kita amankan, kita tangkap pada saat tentu melarikan diri di pinggir jalan, di daerah kemasi, di wilayah Mestong juga. Dan selanjutnya tersangka kita bawa dan kita amankan di proses Mestong menunggu proses penyidikan ke JPU. Akibat perbuatannya itu pelaku terancam di jerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganian berat dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara.